Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini ternyata belum sah secara negara. Sebab Rizky Febian dan Mahalini belum mendaftarkan pernikahan mereka ke kantor urusan agama. Namun foto pernikahan Rizky Febian dan Mahalini disorot lantaran terlihat memegang buku nikah saat proses siakar. Terkait hal itu, Marcus Hadi Tanoto selaku kuasa hukum Rizky Febian dan Mahalini buka suara. Marcus lantas menyinggung buku nikah yang dipamerkan keduanya hanyalah properti foto. Termasuk saat siapa, sosok yang menikahkan Rizky Febian dan Mahalini, Marcus tidak tahu apakah dia berasal dari Kaua atau bukan. Hal yang bisa dipastikan sang pengacara, sosok yang menikahkan Rizky Febian dan Mahalini adalah dia yang membimbing penyanyi jebolan Indonesian Idol tersebut jadi muala.